Intro Saya kira tahun 1962, saya ke Jakarta, dan di situ saya kunjungi Goethe Institute di dalam Atraman dulu. Itu mungkin saya melihat perpustakaan, saya ingat ke dunia, saya juga ingat tempat buku-buku itu cukup mengesangkan, karena waktu itu saja buku-bukunya sudah bagus. Kebanyakan buku itu sastra German, yang sebagian saya kenal dari pendidikan SMA saya dulu, jadi ada roman macam-macam yang menarik di situ ya. Saya selalu ingat bahwa publik adalah simpatik, jadi untuk bicara bisa semangat. Saya ingat waktu ada acara mengenai bagaimana G30S ditanggapi di negara-negara komunis di dunia sesuatu yang sangat menarik. Kalau saya, tentu saja sumbangan Goethe Institute ada dalam dua segi. Yang satu itu dalam memberi pelajaran bahasa Jerman. Jadi di Goethe Institute, sekian banyak orang muda Indonesia belajar bahasa Jerman, menjadi siap untuk kemudian ke Jerman untuk studi. Mungkin juga siap tidak hanya dari sudut bahasa, tetapi juga sudah sedikit dari sudut budaya Jerman yang sebetulnya cukup berbeda daripada budaya Indonesia. Jadi saya anggap ini sebagai sumbangan yang penting dari sudut Indonesia. Saya anggap penting ada orang Indonesia studi di Jerman dan saya kira selalu ada banyak itu yang pertama. Yang kedua tentu segala macam acara yang saya sekarang hanya samar-samar ingat, Tetapi setiap beberapa tahun saya ikut suatu acara, kadang-kadang itu cukup menarik. Mengangkat hal-hal yang kadang-kadang di lembaga yang ada kemiripan seperti misalnya Taman Ismail Majuki tidak diangkat. Jadi Goethe Institute bisa membawa permasalahan-permasalahan untuk dibicarakan yang memang memperkaya, katakan saja, bawasan intelektual dan budaya kita di sini. Tentu saya kira ada perkembangan segala macam misalnya yang saya alami sederhana sekarang. Sekarang banyak orang Indonesia yang sudah menyalami dengan selama pagi. Waktu saya datang itu di Indonesia tidak biasa sama sekali. Selama pagi, guten morgen, good morning, itu sesuatu dipelajari dari luar negeri. Orang juga berjabat tangan. Itu kan orang Jerman itu di Eropa dikenal sebagai jago berjabat tangan. Orang Inggris selalu tertawa karena orang Inggris bisa bertemu tanpa berjabat tangan. Di Jerman kalau bertemu tidak berjabat tangan, itu tanda mau menghina orang itu atau mengatakan kamu itu musuh. Jadi berjabat, nah ini di Indonesia sekarang berjabat tangan, sudah sangat biasa, baru berakhir di masa COVID-19 ini. Saya tentu saja dengan sangat senang hati mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun 60 tahun dan semoga 60 tahun berikut juga berkembang baik. Saya sangat mengharapkan Goethe Institute juga dari Jerman mendapat dukungan yang seperlunya karena memainkan peranan penting dalam pertemuan dua budaya yang dalam dunia global semakin berhubungan. Padahal budaya-budaya masih berbeda sangat perlu, kita tidak saling salah tangkap, tetapi saling menghargai di dalam perbedaan di situ Goethe Institute memainkan peranan. Jadi saya mengharapkan Goethe Institute berjalan terus, semoga sukses terus. Dan dari sudut saya juga terima kasih Goethe Institute sampai sekarang. Saya senang Goethe Institute itu ada. Terima kasih atas dukungan Anda.